Javascript Challenge Part 2 guys Di Javascript Challenge kali ini, kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar Javascript tentunya Supaya skill kalian makin epic, epic dan epic guys Dan seringkali pertanyaan yang muncul di video kali ini, itu seringkali juga muncul di pertanyaan interview test saat kalian melamar pekerjaan sebagai Javascript Programmer So, saya sarankan untuk tonton videonya sampai akhir, supaya kalian bisa mendapatkan insight-nya secara keseluruhan Dan spesial untuk Javascript Challenge Part 2 ini, sesuai dengan request kalian, gue akan nampilin dulu daftar pertanyaan yang akan kita pecahkan nih guys Supaya kalian juga di rumah bisa menyelesaikan tantangannya dan juga ikutan untuk memecahkan permasalahannya Jadi kalian nanti boleh stop dulu videonya, terus nanti kalian boleh screenshot dulu pertanyaan-pertanyaannya, silahkan kalian selesaikan dulu challenge-nya Setelah itu, baru kita cocokkan apakah jawaban kalian dan juga jawaban gue sama atau enggak, atau bahkan kalian yang lebih baik Jadi, kalian boleh pause dulu video ini, tapi sebelum itu, silahkan kalian klik dulu tombol like-nya Dan jika kalian udah siap, silahkan kalian komen dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru seputar UIUX dan juga web programming So, tunggu apa lagi? Here we go! Let's go! So guys, ini dia untuk pertanyaan pertamanya, silahkan kalian screenshot or whatever is that Dan silahkan kalian simak dengan baik tantangannya, baru kalian pecahkan tantangannya dengan jawaban kalian Terus nanti kita akan cocokkan, apakah pertanyaan kalian lebih baik dari pertanyaan gue? Oh, tentu saja tidak Ini adalah pertanyaan keempat, ini pertanyaan kelima, ini pertanyaan keenam, dan selesai Itu aja guys, di video kali ini kita akan memecahkan 6 tantangan Japa Script sekaligus Apakah kita bisa menyelesaikan tantangannya dengan baik? Mari kita langsung saja ke videonya Let's go! Oke guys, kita masuk ke challenge yang pertama Kita lihat seberapa sulitkah pertanyaannya? Apakah gue bisa menyelesaikan tantangannya dengan baik? Langsung saja kita langsung ke challenge-nya Let's go! Oke guys, di challenge yang pertama kali ini, katanya tulis fungsi yang menggunakan 2 string A dan juga B sebagai parameter Nah, jadi di challenge yang pertama kali ini, seperti biasa, kita disuruh untuk membuat sebuah fungsi yang punya 2 parameter A dan juga B Nah, tugas kita di challenge kali ini adalah ngecek jika A berisi B, tambahkan B ke awal A Jadi kalau misalkan di dalam si A ini ada si B-nya tuh Nah, tugas kita adalah tambahin si B ini di awal A Jadi digabung gitu guys, kalau misalkan string itu kan digabungin pakai plus Nah, kalau misalkan nggak ada, tambahkan di akhirnya Jadi kalau misalkan di dalam si A ini nggak ada si B-nya, tambahkan di akhirnya gitu guys Terus kembalikan hasilnya Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan pertanyaannya, disini contohnya nih guys Kalian bisa lihat, ini kalau misalkan fungsinya dijalanin, terus dia ngirimin 2 argumen Yang pertama argumen A itu cheese, argumen B ada cake Dia tuh hasilnya jadi kayak gini, cheesecake Jadi ini maksudnya, kita cek apakah si cake ini ada nggak di si cheese Kalau misalkan nggak ada, gabungin, tapi si cake-nya ini di akhir Karena nggak ada, jadi cheesecake kayak gini tuh Ini contoh yang kedua, kita cek apakah di lips ini ada nggak si S? Oh, ternyata ada Kalau misalkan ada, tambahinnya itu di awalnya Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini Slips Oke, langsung saja mari kita eksekusi Let's go Nah, kalian boleh buka dulu Visual Studio Code-nya Tapi kalau misalkan kalian udah menyelesaikan tantangannya duluan Silahkan tulis aja di kolom komentar Kita akan cocokkan apakah pertanyaan kalian Ups, sorry Apakah jawaban kalian sama dengan gue atau nggak guys Langsung saja, tugas yang pertama kita membuat sebuah function Nah, ini membuat function di JavaScript Basic sekali, gampang banget Tinggal buat function, terus nama function-nya apa Ini bebas sih, nama function-nya boleh apapun Kayak gini Terus dia menerima 2 parameter Atau punya 2 parameter kayak gini Terus, udah kayak gini doang Oke, tugas kita di challenge-chall ini ngecek Apakah A berisi B? Nah, disini kita kan butuh sebuah if-else ya Kayak gini Kalau misalkan apa, ngapain Tapi kalau misalkan nggak ada, ngapain gitu kan Apakah di dalam A itu ada nggak si B? Nah, ini gue bakalan pakai metode dari JavaScript yang namanya include Kayak gini B Jadi, ngecek Apakah di dalam si A ini ada nggak si B? Kalau misalkan ada, kita ngapain nih? Kita return Gabungin kan? Tugas kita adalah menggabungkan Tambahkan B ke awal A Berarti B plus A Tapi kalau misalkan nggak ada Kita pakai else Terus kita return lagi sama Gabungin sama Tapi si A-nya itu di awal Terus tambahin B-nya di akhir Kayak gini Ini kalau misalkan kita coba save Terus kita jalanin pakai node index Karena disini gue pakai node.js Ups, kenapa nggak muncul? Karena si fungsinya baru kita buat Belum kita jalanin Nah, supaya ngejalaninnya muncul disini Hasilnya gitu ya Kita jalaninnya di dalam console Kayak gini Terus jalanin fungsinya Cara ngejalanin fungsinya ini gampang aja Tinggal panggil aja nama function-nya apa Kayak gini Terus kirimin Dua argumen Nah, kita samakan aja Ada cheese Terus yang kedua ada cake Kayak gini kan Ini kalau misalkan kita coba save Kita jalanin lagi fungsinya Node index kayak gini Boom Cheesecake Ini sebagai contoh lain Kita pakai S Kita pakai contoh yang kedua ya Slips Ini ada lips Coba save Kita jalanin lagi Slips Boom Jalan guys Nah, ini jadi ngecek Apakah di dalam lips ini Ada nggak S Kalau misalkan ada Tambahin si S-nya ini di awal Jadi gini Tapi kalau misalkan nggak ada Tambahinnya di akhir gitu guys Nah, sebenarnya Penggunaan if-else kayak gini tuh Gue rasa Karena ini simple banget Kurang Apa ya? Kurang enak aja dilihat Kurang clean gitu guys Ada cara simple-nya nih Gue bisa buat Fungsi ini jadi satu baris Caranya gampang aja Ini kita nggak pakai if-else Jadi kalian boleh hapus kayak gini Ini juga sama Nggak pakai kurung-kurawal Terus kita nggak pakai else juga Ini kita hapus Tapi di sini Kita akan menggunakan Ternari ya Nah, ini pertama Kondisinya Seperti apa Terus kita pakai tanda-tanya Kalau misalkan dia true Ngapain? Ini kita perlu Back plus A ya Kita naikin ke atas Nggak perlu pakai return Karena return-nya Akan kita taruh di sini Return Kayak gitu Terus bang Kalau misalkan Selain dari itu gimana? Else-nya Kan kita nggak pakai else Nah, karena kita nggak pakai else Kita bisa pakai titik 2 Ini kita bisa naikin lagi ke atas Boom Jadi lebih simple Cuma satu baris Ini kalau misalkan kita coba save Kita jalanin Sama aja hasilnya Nah, untuk mengecek Apakah hasil yang udah kita buat Jalan atau nggak Atau bisa diterima oleh tantangannya atau nggak Ini boleh kita copy Terus kita pergi ke sini Terus kita paste Kita coba cek Apakah jalan atau nggak guys Run code Boom Easy Jalan Semudah itu Tapi katanya di sini Solusi dari autor Atau dari penulisnya itu beda Dia pakai index op Jadi dia itu ngecek dulu Apakah index Di dalam si A Dan nggak si B Gitu ya Sama ini Dia pakai ternari operator Tapi dia bedanya pakai Method index Sedangkan gue pakai Method include Karena menurut gue Include itu lebih Apa ya? Maxent Dibanding dengan index op Nah ini Sebenarnya di dalam programming Untuk memencahkan suatu permasalahan Nggak cuma satu cara aja Bahkan ada banyak sekali cara Mungkin aja jawaban kalian Bagi kalian yang Menyelesaikannya bareng-bareng gitu ya Berbeda Tapi hasilnya sama Nah itu nggak masalah ya Kayak di ibaratnya Kalau misalkan kalian mau ke Jakarta Itu jalannya ada banyak banget Ada yang pakai jalan tol Ada yang blusukan Ada yang pakai jalan macet-macetan Dan juga lain sebagainya Tinggal tugas kalian adalah Pilih Jalan mana yang terbaik Gitu guys Jadi kalau misalkan jawaban kalian beda Silahkan tulis jawaban kalian Di kolom komentar Oke guys Kita masuk ke pertanyaan yang kedua Oke Di challenge yang kedua ini Kita disuruh untuk menulis sebuah fungsi Yang menggunakan angka Sebagai parameter Jadi kita buat sebuah fungsi Dimana angkanya itu menerima Parameter berupa angka Sip Tugas kita di challenge kedua ini adalah Jika angkanya genap Kembalikan true Jika tidak Kembalikan false Nah disini gue punya clue-nya nih Buat kalian yang bingung nih Gimana cara menyelesaikannya Clownya adalah Angka genap itu adalah angka Yang dapat dibagi dengan 2 Tanpa menyisakan sisa Jadi kalau misalkan 5 dibagi 2 Kan itu 2,5 ya Itu kita harus bulatkan 5 dibagi 2 Itu 2 2 Tapi ada sisa 1 Nah itu bukan angka genap Kalau misalkan angka genap Itu 4 dibagi 2 2,2 kan Berarti gak ada sisanya Alias 0 Ini sebagai contoh kayak gini deh Kalau misalkan dia 10 Karena dia bisa dibagi 2 Itu ya Dibagi 2 kan 10 bagi 2 5,5 sama rata Nah itu true Tapi kalau misalkan Contoh lain disini ada 5 Yang ngirimin 5 Dia hasilnya false Karena 5 dibagi 2 Itu 2,2 Sisanya ada 1 Gitu guys Jadi gak bisa 2,5 Gak boleh desimal Nah langsung saja Gimana cara untuk memecahkannya Langsung saja kita ke coding Let's go Ini seperti biasa Kita akan pakai fungsi Yang sebelumnya udah pernah kita buat ya Ini gimana Kalau misalkan kita hapus dulu Kita ubah aja jadi Apa ya Num gitu ya Terus kita hapus yang ini Ini juga kita hapus Karena dia mengirimin argumen berupa angka Ini sebagai contoh Kita kiriminnya itu 10 Nah tinggal kita cek Apakah 10 ini angka genap Atau ganjil Kalau misalkan genap Katanya Kembalikan true Kalau misalkan ganjil Kembalikan false Ini seperti biasa Kita akan menggunakan Ternary operator ya Disini kondisinya apa Kalau ternary itu gini Kondisinya apa Ini kalau misalkan true Kayak gimana Kalau misalkan false Kayak gimana Tinggal kita buat Num untuk mengetahui Itu tuh bisa dibagi 2 Atau enggak Kita bisa pakai persen Persen itu adalah Modulus Ya guys Num mod 2 Itu sama dengan Sama dengan Sama dengan 0 Kalau misalkan Bener Kembalikan true Kalau misalkan false Kalau misalkan enggak gitu ya Menyisahkan hasil Kembalikan false Ini kalau misalkan kita coba Set Terus kita jalanin Sebelum itu gue clear dulu Terus gue jalanin node index lagi Boom Hasilnya true Tapi kalau misalkan 5 Coba save Kita jalanin lagi Node index Enter False Gitu guys Ini sebagai Untuk mengetahui Apakah solusi yang kita berikan Sesuai dengan Atau dapat diterima oleh challenge-nya Kita tinggal copy aja Terus kita akan paste disini nih Untuk mengecek Apakah solusi yang gue berikan Dapat diterima oleh website-nya atau enggak Ini bukan num Karena parameternya adalah A Kita ganti dulu jadi A Kayak gitu guys Tinggal kita run code Boom Jalan Nah ini solusi dari Autornya Lagi-lagi beda guys Katanya Kita enggak perlu Pakai ternari Karena Dengan kita mengecek Seperti ini juga Dia itu akan mengembalikan True false Gitu guys Ini sebenarnya Kita enggak perlu Pakai Yang namanya Kayak gini Nah ini Kita enggak perlu Pakai ternari Karena kalau misalkan dia enggak bisa di Modulus 2 Dia itu akan otomatis Mengembalikan false Jadi kita enggak perlu lagi Yang namanya If else Tuh ini sama aja Gitu guys Kita masuk ke pertanyaan Yang ketiga guys Let's go Oke Di challenge yang ketiga ini Seperti biasa Kita disuruh untuk menulis Sebuah fungsi Yang menggunakan Dua string A dan juga B Sebagai parameter Ini kayak bisa Kayak biasa Kita disuruh untuk Membuat sebuah fungsi Dimana fungsinya menerima Dua parameter A dan juga B Oke Tugas kita Di challenge yang ketiga ini Adalah Return Ada berapa karakter A Di kalimat B Nah ini kita tahu ya Si M ini Itu adalah A Ini contohnya Kalian bisa lihat aja ya Terus ini Karakter yang kedua Itu kita sebut sebagai Argumen B Nah tugas kita adalah Mengecek Huruf M ini Di kalimat yang kedua Ada berapa banyak Nah ini kalau kita Coba itu manual gitu ya M nya ini Kita tahu ada satu Nih lihat satu Terus mana lagi guys Dua ya Dua Maka hasilnya adalah Dua Ini kalau misalkan Contoh lain H H ini Ada berapa kali dipanggil Atau ada berapa Hurufnya Di kalimat yang kedua ini Ini kita tahu Kalau itu manual Satu Dua Tiga Empat ya Gitu guys Nah itu gimana tuh Ini sebenarnya tentang Logic nih Otak kalian pakai guys Nih ada clue nya nih Potong-potong kalimatnya Itu jadi array Nah untuk memotong-potong kalimat Teman-teman masih ingat Pakai apa Pakai yang namanya itu Adalah Slice Eh bukan Split ya Kalau slice itu memotong Tapi kalau misalkan split Memecah lah istilahnya Kalau slice kan memotong Kalau split itu memecah Oke Gimana caranya Kita balik lagi Ke Visual Studio Code Kita kan menggunakan Fungsi yang sudah ada Tinggal kita ubah aja Logikanya Ini kita hapus Ini seperti yang ada di challenge Kita menerima dua buah parameter A dan juga B Terus nanti kita kirimin Sebagai argumen disini Ini untuk katanya Gimana kalau misalkan Kita samain aja Ini untuk katanya Gue copy dari sini Terus paste disini Kenapa gak gue copy semuanya Gitu ya Kayak gini Tep Terus kita paste disini Set Bam Ups kenapa gak copy Copy Paste disini Bam Sip Oke caranya Yang pertama disini Gue akan memecah Dari kalimat ini Menjadi sebuah array Kita akan menggunakan Sebuah metode dari Javascript yang namanya Split Jadi split itu kayak gini guys Ini kan dia M dikirim sebagai A Terus ini How many times Itu dikirim sebagai B Jadi kita bisa tulis seperti ini B.Split Nah kalau split disini Ada satu buah parameter Yang harus kita kirimkan Atau argumen Yang harus kita kirimkan Misalkan kita kirimin Spasi Nah ini kalau misalkan Kita coba Console Console.log Disini Kita masukin ke dalam Console ya Supaya kita bisa lihat Hasilnya kayak gimana Ini kita komen dulu Terus kita clear dulu disini Terus kita jalanin Node index Boom Maka hasilnya akan jadi Array Dipecah berdasarkan Ini nih Spasi Karakter spasinya Nah kita gak pengen Berdasarkan spasi Tapi kita pengen Berdasarkan huruf Yang dikirimin disini Nih kita tinggal Masukin aja A disini A ini ngambil dari sini Ini ngambil dari sini Jadi kalau misalkan Kita coba shape Kita coba jalanin lagi Node index Nah maka Yang Dipecah berdasarkan Hurufnya ya Jadi nanti How M Oh ketemu M Dipecah nih Jadi how doang How spasi M nya ilang Nah ini kita anggap Satu kan Terus how many times M Ketemu lagi nih Dipecah lagi Sampai sini Nah ini jadi satu array lagi Nah tinggal kita hitung Dia itu ada berapa banyak Si array nya Dipecah jadi berapa gitu ya Nah tinggal kita tambahin Titik length Titik length Nah gini Ini untuk mengetahui Panjang dari sebuah array Kalau misalkan kita jalani lagi Jadi node index Kayak gini Nah dia akan muncul Tiga Nah karena di kalimat terakhir Dia gak menemukan lagi Huruf M Jadi gak dipecah lagi ya Ini kita tinggal Kurangi aja satu Kayak gini Jadi kan ini Dipecah berdasarkan Huruf M yang ditemukan Karena di yang terakhir Kita gak menemukan lagi Huruf M Berarti kita harus Kurangi satu Kita coba Save Kita jalanin lagi Node index Hasilnya adalah dua Which is Ini sama dengan Apa yang ada disini Yang dia harapkan Nih sebagai contoh Untuk yang kedua Kita copy Dia hasilnya empat kan Nah ini kalau misalkan kita paste disini Sebagai argumen Kayak gini Terus kita coba jalanin lagi Sebelum itu gue clear dulu Terus kita node index lagi Boom Hasilnya adalah empat Sama Nah tapi Di challenge-nya ini Katanya Kita harus mengembalikan hasilnya Return Nah untuk mereturnnya Kita gak panggil di console Tapi tambahin return disini Kayak gini Ini Kurung tutupnya kita hapus Nah kayak gitu Terus kita save Terus kita jalanin lagi Node index Hasilnya sama aja Nah tinggal kita cek Apakah Jawaban yang gue berikan Dapat diterima Oleh tantangannya Ini boleh kita copy Terus kita paste disini guys Paste disini Kita coba jalanin Run code Bam Jalan Dan ini Solusi dari penulis Dan juga solusi dari gue Sama aja Gimana? Solusi kalian sama gak? Apakah beda? Silahkan tulis di kolom komentar Oke Kita lanjut Masuk ke challenge Yang selanjutnya guys